Pedang Sinar Masjilid 22 Memang Sumoy? Dan yang paling membuat aku kagum sekali adalah ketajaman perasaanmu, yang dapat mengupas lukisan itu demikian jelasnya. Kau berbakat seni, Sumoy. Siaw yang tertawa, ayahku pernah berkata, bahwa hidup ialah seni abadi. Perwujudan manusia inilah seni yang paling agung. Bentuk-bentuk bunga, daun, batu, mega dan lain-lain itulah seni terindah yang tiada taranya. Seni buatan manusia hanyalah, jiplakan belakapun hui memandang kepada gadis itu dengan metel, terbelalak. Sumoy, kau merendahkan kaum seni mansiaw yang tersenyum geli. Eh, eh, Suheng jangan lantas ngamuk. Aku hanya mengulangi ucapan ayah saja, kalau demikian anggapan ayahmu, tentu kau telah mendengar pula mengapa ayahmu berpendapat seperti itu. Memang, aku pun sudah bertanya penjelasannya dan ia telah pula menjelaskannya, bagaimana penjelasannya nanti dulu. Kau harus berjanji jangan marah-marah seperti itu, karena aku hanya seorang bodoh dan yang akanku sampaikan ini hanya pandangan ayah. Pula, kau tidak boleh marah kepada ayahku, karena di dunia ini tidak ada orang yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih pandai melebihi ayahku, yakni menurut pendapaku, pun hui tersenyum kembali dan mengangguk-angguk. Memang seharusnya demikianlah pikiran seorang anak yang berbakti. Baiklah, sumoy aku akan mendengarkan penjelasanmu dengan tenang. Nah, katakan mengapa ayahmu menganggap bahwa seni buatan manusia itu hanya jiplakan belaka misalnya lukisan ini. Memang indah sekali lukisan ini, bukan? Dan tanpa ragu-ragu aku sendiri berani menyatakan bahwa lukisan ini adalah hasil seni manusia yang amat indah dan baik. Akan tetapi, lukisan ini takkan jadi apabila pujangga lipo tidak menciptakan sajaknya minum arak bersama bulan dan bayangan yang kau bacakan tadi. Si pelukis ini bukan menciptakan lukisan atas hasil ciptanya sendiri, Melainkan ia menciplak dan isi sajak pujangga lipo, bukankah ini termasuk jiplakan hektometer, aku mengerti maksudmu. Akan tetapi, bukankah ciptaan lipo yang merupakan sajak indah itu tidak menciplak dari siapapun juga bantah pun hui. Bukan demikian anggapan ayah. Betapapun indahnya sajak itu, tetap saja ia jiplakan. Keindahannya hanya sebagai cukilan tak berarti daripada keindahan keadaan yang sudah ada, daripada keindahan bulan, kakek, dan bayangan yang sudah ada dan sudah memiliki keindahan sepenuhnya. Coba kau katakan, kalau tidak ada bulan, tidak ada bayangan dan tidak ada kakek itu mungkinkah lipo menciptakan sajak padi? Bukankah ia hanya meminjam saja daripada keindahan alam dan isinya yang sudah ada? Nah, itulah maka ayah berani mengatakan bahwa segala hasil seni manusia hanya jiplakan belaka daripada seni alam yang diciptakan tanpa contoh dan tanpa meniru oleh Tian yang kuasa pun hui tertegun. Di dalam semua kitab yang pernah dibacanya, ia belum pernah mendengar tentang filsafat seperti ini. Sampai lama ia termenung lalu menghela nafas dan berkata, Sumoy, ayahmu itu orang luar biasa. Aku ingin sekali bertemu dengan dia si Yaw yang tertawa girang, akan tetapi ketika ia menoleh ke kiri dan membaca tulisan sajak yang tergantung di itu, ditulis dengan tulisan yang bergaya indah tiba-tiba wajahnya menjadi muram. Pun hui menjadi heran dan cepat membaca sajak itu dengan suara lantang. Disaksikan barisan gunung biru di utara kota, dan di timur nampak memutih air samudera. Di sini kau harus tinggalkan aku dan mengalir pergi seperti tangkai bunga hanyut di air sungai. Akanku kenangkah seperti awan berarat di angkasa yang harus berpisah dengan matahari di barat sana. Tangan melamai selamat berpisah. Kudaku meringkik-ringkik, merintih sudah. Sehabis membaca ini, tiba-tiba pun hui meraja seakan-akan kerongkongannya tersumbat. Teringatlah ia bahwasannya ia pun akan mengalami perpisahan menyedihkan ini. Akan tiba saatnya bahwa ia pun harus melepas si Yaw yang pergi meninggalkannya. Dengan perlahannya menengok dan alangkah terharunya ketika ia melihat betapa sepasang metu gadis itu menjadi merah, kemudian tiba-tiba gadis itu membalikkan tubuh membelakanginya, ia dapat menduga bahwa si Yaw yang melakukan hal ini untuk menyembunyikan dua butir air metu yang melompat keluar dari pelupuk matanya. Pujanggalipo memang seorang perengek tiba-tiba pun hui berkata keras dengan maksud menghibur hati. Si Yaw yang di dalam sajak-sajaknya selalu terbayang kelemahan hatinya, selalu ia merengek dan mengeluh. Apa gunanya semua keluh kesah itu? Tidak ada persatuan yang tak pernah berakhir, seperti juga tidak ada perceraian yang kekal. Ah, jamu aku kepada si perengek itu pada saat itu, keadaan yang amat berkesan di dalam hati meredah itu lenyap oleh terbukannya pintu. Baru mereka ingat bahwa semenjak tadi mereka sedang menunggu di luar pintu dan baru teringat oleh mereka bahwa kedua orang pesuruh tadi telah masuk lama sekali. Tentu saja si Yaw yang tidak tahu bahwa dua orang pesuruh tadi menceritakan keadaan mereka, juga kelihayan gadis itu dan terutama sekali kelihayan pemuda yang dianggap luar biasa, kepada si Yaw yang tidak tahu bahwa dua orang pesuruh tadi menceritakan keadaan mereka, Sungguh mengembirakan sekali bahwa Jiwi suka datang memenuhi undanganku untuk bermain catur. Aku mendengar bahwa Jiwi asik sekali bermain di rumah penginapan, maka aku sengaja mengundang kepada Jiwi untuk datang main-main di sini dan bermain catur yang juga menjadi kegembiraanku, kata seorang laki-laki yang membuka pintu dan yang menjurah kepada mereka. Si Yaw yang dan Pun Hui memandang tajam. Orang laki-laki ini berusia kurang lebih 40 tahun, berwajah gagah dengan cambang melintang dan bertubuh kekar. Pakainya amat mewah, dengan baju selam benang emas. Mulutnya selalu tersenyum mengejek dan yang membuat senyum itu lebih kuat adalah lekuk di tengah-tengah dagunya. Ia melayangkan pandang matanya kepada si Yaw yang, dengan kagum sekali. Si Yaw yang meniru Pun Hui yang membalas penghormatan tadi, kemudian gadis ini mendahului Pun Hui dengan ucapan yang terdengar halus penuh sindiran. Memang, kami berdua sedang bermain catur dengan asik dan sepanjang pengetahuan kami, permainan catur kami tidak mengusik seorang pun. Akan tetapi sayang, permainan itu terganggu oleh datangnya pencuri Jahanam yang membawa lari kuda Kuang Homa, bahkan ia telah membawa lari pula tiga biji catur sehingga kami tidak dapat melanjutkan permainan catur kami. Mendengar ucapan ini, pangeran muda itu tertawa gembira dan berkata, Ha, 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 kau jenaka sekali, Nona. Mari, mari, silahkan masuk di ruang ini dan kita dapat bicara dengan enak. Ia membuka pintu itu lebar-lebar dan mempersilahkan dua orang muda itu masuk. Dengan tenang dan tabah, Pun Hui dan Xiao Yang memasuki ruang lian butia itu. Enam orang laki-laki lain yang rata-rata memiliki sifat gagah, berdiri dari tempat duduk mereka dan memberi hormat yang dibalas dengan sederhana oleh Xiao Yang dan dengan hormat oleh Pun Hui. Kemudian dua orang muda ini menduduki bangku yang disediakan oleh tuan rumah, duduk mereka menghadapi tujuh orang itu. Di atas meja yang berada di depan dua orang muda ini, benar saja sudah tersedia papan catur yang lebar dan indah, terbuat daripada kain sutrap putih yang diberi gambar kotak-kotak untuk bermain catur. Di dekat papan catur ini terdapat sebuah peti kecil terbuat daripada emas, sudah terbuka tutupnya dan nampak biji-biji catur yang mengkilat dan indah sekali, terbuat daripada gading. Inilah seperangkat alat catur yang amat indah dan luar biasa harganya. Sebagai seorang ahli catur, tentu saja Pun Hui merasa suka sekali dan tak terasa pula tangannya menyentuh papan dan biji-biji catur sambil memuji. Benar-benar indah sekali pangeran muda Chiang Pak Sui tertawa, lainnya cepat-cepat berkata, hanya seorang ahli catur yang pandai saja yang dapat menghargai barang-barang ini. Saudara muda, mari kita bertanding catur. Memang aku mengundang kalian ini untuk diajak bertanding catur. Apa taruhannya si Yaw yang bertanya dengan suara tegas apakah kudaku sendiri yang tercuri akan dipertaruhkan oleh orang lain? Dan sabar, nona, Chiang Siang Wong berkata samili menggerakkan tangannya, kudamu terpelihara baik-baik dan kami hanya ingin membuktikan apakah benar-benar kuda itu tak terkalahkan. Tak tahunya, hanya kuda biasa saja, siapa yang mau mencurinya? Baiklah sekarang kita bertaruh. Kalau aku kalah bermain catur dengan suhemmu ini, aku hendak memberikan seperangkat alat catur ini, sebaliknya kalau dia kalah, kau harus tinggalkan kuda merahmu di sini, si Yaw yang berdiri dengan marah. Ia mengebrak meja dan terdengar suara keras. Biarpun papan meja yang amat tebal itu tidak tergetar sama sekali, namun ketika ia mengangkat kedua tangannya dari atas meja, nampak dua lubang bekas tangannya tadi. Ternyata bahwa meja itu di bagian yang terpukul telapak tangannya telah berlubang. Enak saja orang bicara. Mana ada orang-orang gagah bertaruh dalam bermain catur? Memalukan. Pertaruhan boleh tetap menggunakan alat catur dan kudaku, karena suhengku agaknya suka melihat alat catur ini. Akan tetapi bukan dengan bermain catur, melainkan dengan mengukur kepandaian silat. Mendengar ucapan ini dan melihat sikap si Yaw yang, enam orang kawan pangeran itu bangkit berdiri dan seorang di antaranya berseru, bagus. Nona mudah hendak mengagulkan kepandaian di sini akan terapi, pangeran itu tertawa dan dengan isarat tangannya, ia menyuruh enam orang kaki tangannya itu duduk kembali. Lalu ia tertawa-tawa menghadapi si Yaw yang sambil berkata, Bun, Sektera, dan Bu, ilmu silat, tak boleh dipisah-pisahkan, suhengmu ini memberi contoh yang baik sekali Nona. Lihat saja, sungguh pun ia lihai, pakaiannya seperti sastrawan dan ia suka bermain catur. Sungguh cocok dengan aku sendiri. Tentu saja, dalam penemuan yang menggembirakan ini, harus terdengar suara pedang beradu dan bunga api berpijar. Marilah kita atur seadil-adilnya. Suhengmu ini suka bermain catur dan kau agaknya lebih suka bermain silat. Maka biarlah pertandingan dilakukan dua babak, sebabak permainan catur dan sebabak lagi pertandingan silat. Untuk permainan catur suheng itu yang maju dan untuk pertandingan silat, kau yang maju. Dalam pertandingan catur, kau tidak boleh membantu suhengmu, sebaliknya dalam pertandingan silat, suhengmu tak boleh membantu. Bagaimana, apakah kau setuju, nona siyao yang tersenyum, ia dapat melihat isi hati tuan rumah ini yang hendak berlaku cerdik, ia tahu bahwa mungkin sekali tuan rumah ini menganggap bahwa kepandayan silat pun hui tentu lebih lihai daripadanya. Hal ini memang sudah semestinya, karena tentu saja kepandayan seorang suheng tentu lebih lihai daripada kepandayan seorang sumoy. Oleh karena itu, pangeran muda itu hendak berlaku cerdik, yakni mengajak pun hui bermain catur dan mengajak dia bertanding silat. Baiklah, kata siyao yang cepat-cepat ketika melihat wajah pun hui nampak khawatir ketika mendengar ia ditantang silat. Akan tetapi, bagaimana kalau terjadi seri? Kepandayan catur suhengku amat tinggi, aku tidak khawatir dia akan kalah, akan tetapi ilmu silatku masih rendah sekali. Bagaimana kalau dalam pertandingan catur suheng menang dan dalam pertandingan silat aku kalah Cheong Pak Sui tertawa lagi? Ha, 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 nona, kau benar-benar berpandangan luas dan jauh. Memang betul sekali apa yang kau katakan tadi. Ada kemungkinan kita berhasil seri dalam dua pertandingan. Oleh karena itu, baik diatur begini saja. Kalau ternyata berhasil seri yakni satu kali kalah satu kali menang, maka diadakan pertandingan ketiga untuk menentukan hasilnya, yakni adu balap, berpacu kuda. Maksudmu tanya siyao yang benar, berpacu kuda. Kau menaiki kuda merahmu dan aku akan menaiki kudaku sendiri, bagaimana baik, jadilah. Akan tetapi, oleh karena pertandingan silat merupakan pertandingan yang paling menentukan, ku minta supaya penandingan catur didahulukan, kemudian pertandingan pacu kuda. Setelah terjadi seri, barulah pertandingan silat yang akan menentukan menang kalahnya. Ucapan ini diterima salah oleh pangeran muda Cheong itu. Ia mengira bahwa gadis ini agak jerih kepadanya, maka ia tertawa gembira dan menyatakan persetujuannya. Padahal ucapan siyao yang tadi dilakukan dengan pemikiran yang amat masak. Gadis ini memang cerdik sekali, ia pikir bahwa permainan catur suhengnya itu memang benar-benar sudah amat lihai dan ketika memberi pelajaran catur kepadanya, pemuda ini dapat menjelaskan seluruh gaya permainan berikut teknik dan takdiknya secara. Terperinci, pengetahuannya dalam permainan ini amat mendalam dan luas. Oleh karena itu, banyak harapan pertandingan akan dimenangkan oleh Pun Hui. Ada pun tentang pertandingan kedua, yakni berpacu kuda, ia percaya penuh akan kecepatan Ang Homa menurut tayahnya, kuda putih milik ayahnya sudah merupakan seekor kuda yang jarang tandingannya, akan tetapi setelah ia mendapatkan Ang Homa ia mendapat kenyataan bahwa kecepatan Ang Homa agaknya masih melebih perkhoma milik ayahnya. Maka kalau dia yang menunggang Ang Homa, agaknya ia takkan mungkin dikalahkan oleh pangeran itu. Hal ini bukan karena ia meragukan kemenangannya dalam pertandingan pibu, adu kepandayan silat. Akan tetapi ia hanya seorang diri, Pun Hui tak dapat diandalkan sama sekali dalam pertandingan silat. Kalau dalam pertandingan kedua itu ia menang, setidaknya lawan sudah dapat mengukur sampai di mana batas kepandayannya dan tentu akan mengatur siasat yang curang. Sebaliknya, kalau pertandingan pibu dilakukan terakhir, ia akan mengerahkan seluruh kepandayan dan akan menawan pangeran itu, sehingga ia dapat memaksanya menyerahkan kuda dan memberi jalan keluar untuk dia dan suhennya. Pertandingan pertama sudah disiapkan. Meja untuk bermain catur dipasang di tengah ruangan itu, dan meja ini spesial untuk bermain catur, yakni agak kerendak ukurannya. Dua buah bangku yang memakai kasur rumput di atasnya, dipasang berhadapan di belakang meja itu. Papan catur sudah dipasang di atas meja dan peti terisi biji-biji catur pun sudah disediakan. Silahkan, saudara muda, mari kita mulai pertandingan catur kata pangeran itu sambil memberi tanda kepada Pun Hui untuk menduduki bangku sebelah selatan. Sebelum, penandingan dimulai, sudah selayaknya kalau aku mengetahui lebih dulu nama lawanku. Siau te bernama Lim Pun Hui, dan nama Sia Wong ya sudah Sia Wutte ketahui, yakni Ciong Pak Sui Sia Wong. Betul atau tidaknya, masih mengharapkan penjelasan, jawab Pun Hui dengan sikapnya yang hormat sebagai seorang sastrawan terpelajar. Ciong Pak Sui tertawa. Benar-benar hebat seekor harimau berkulit domba. Siapa tahu kalau dibalik sikap dan tutur sapamu yang ramah dan sopan santun itu bersembunyi kelihayan silat yang luar biasa? Ha, ha, Lim Siu Chai, dugaanmu itu benar. Aku adalah pangeran Ciong Pak Sui. Sebelum pertandingan dimulai, pangeran ini menerima sebatang huncui panjang dari seorang wanita, lalu ia mengisi tembakau pada huncui itu dan menyalahkannya. Asap hitam mengebul keluar dari huncui itu dan maunya bukan main kerasnya. Melihat betapa pangeran itu tidak mengisap asap itu ke dalam dada, hanya dari mulut, Siow yang menjadi terkejut sekali. Ia adalah putri seorang tokoh Kang Ou dan telah banyak mendengar dari ayahnya betapa lihai dan jahat serta curangnya orang-orang di dunia Kang Ou, maka melihat hal ini ia sudah mendapat dugaan bahwa dengan asap tembakau yang keras itu, pangeran itu hendak memikin pun hui terpengaruh oleh asap itu dua menjadi pening karena baunya. Dan dengan demikian, tentu pemuda itu akan menjadi kacau pikirannya dan tak dapat bermain dengan baik. Setelah berpikir sebentar, Siow yang lalu mengeluarkan sapu tangannya yang disimpan di balik baju di bagian dada, yaitu sehelai sapu tangan hijau dari sutra. Dengan cepat ia mencabut sapu tangan itu dan menyerahkannya kepada pon. hui sambil berkata, Su Heng, pakailah sapu tangan ini untuk menghapus peluh nanti, merah sekali wajah pun hui ketika ia menerima sapu tangan itu. Ia melihat sendiri betapa sapu tangan itu dikeluarkan dari balik pakaian di bagian dada, dan kini diberikan kepadanya di depan banyak orang. Pada saat itu, Ciong Pak Sui mengebulkan asap tembakaunya ke depan dan tentu saja ada sebagian asap yang mengenai hidung pun hui. Hampir saja pemuda ini terbangkis-bangkis ketika ia mencium bau tembakau yang amat keras itu. Tanpa disadarinya ia lalu membekap hidannya dengan tangan yang memegang sapu tangan hijau dan alangkah harumnya sapu tangan itu. Selain harum, juga mengandung keharuman yang menghilangkan bau tidak enak dan tembakau tadi. Pikirannya yang cerdik bekerja cepat dan, ia memandang kepada si Yaw yang dengan mata penuh terima kasih dan pengertian, namun hatinya agak kecewa. Ia berterima kasih karena sekarang ia tahu akan maksud darah itu memberi sapu tangan itu kepadanya, yakni untuk menolak hawa busuk dari tembakau itu. Dan ia kecewa karena ternyatalah sekarang olehnya bahwa pemberian sapu tangan itu bukan sekali-kali sebagai pernyataan suara hati seperti yang tadi disangkanya, melainkan untuk menolongnya itulah. Jadi bukan sekali-kali untuk menghapus peluh, melainkan untuk ditutupkan di depan hidung sehingga asap tembakau yang keras itu takkan mengganggunya dalam permainan catur yang akan dilangsungkan ini. Pertandingan segera dimulai. Ciong Pak Suiyana memandang rendah lawannya, mempersilahkan Pun Hui memilih biji putih dan menyuruhnya bermain lebih dulu. Pun Hui mulai bermain dengan amat hati-hati dan sekejap kemudian perhatiannya dicurahkan seluruhnya pada biji-biji. Catur dan kotak-kotak catur. Ia tahu bahwa pertandingan ini amat penting, untuk mendapatkan kendali kuda Ang Homai yang amat disayang oleh Xiao Yang, sekali-kali ia tidak ingat lagi akan biji-biji catur gading yang indah ini. Ia tidak bermain untuk mencari kemenangan dan merebut seperangkat alat catur, melainkan untuk mempertahankan kuda Xiao Yang. Ketika melihat Kero Pun Hui mengajukan biji biji caturnya, Ciong Pak Sui mulai terkejut sekali. Gerakan-gerakan itu bukanlah sebarangmu gerakan, melainkan gerakan seorang ahli benar-benar. Setiap langkah diperhitungkannya baik-baik, berisi tenaga serangan dasyat namun disitu bersembunyi pula daya tahan yang amat kokoh kuat. Pangeran ini lalu melakukan serangan besar-besaran dalam bentuk serangan Kero Mongol. Dan sayap kanan-kiri dan juga dari tengah, barisan caturnya menyerang dengan bergelombang, mengancam pertahanan Pun Hui dan selalu mengincar raja catur dari pemuda itu. Sekali saja Pun Hui salah mengajukan biji catur, tentu benteng pertahanannya akan bobol dan ia akan kalah. Sementara itu, Hun Cue bertembakau hitam itu tiada hentinya mengebulkan asap hitam dan makin banyak pula sekarang asap hitam itu menyambar ke arah muka Pun Hui, seakan-akan asap hitam ini ikut pula bertanding dalam gelanggang pertempuran di papan catur. Memang inilah siasate, kurang daripada pemain catur yang sudah kawakan. Namun Xiao Yang selalu memandang penuh perhatian dan dengan cemas. Setelah ia melihat betapa sapu tangannya kini selalu dipergunakan untuk menutupi hidung pemuda itu dan ternyata bahwa minyak wangi, sari kembang culan dan obat pemberian ayahnya penolak racun yang sudah dipergunakan untuk merendam sapu tangan itu ternyata dapat menolak serangan asap hitam, hatinya menjadi lega dan ia ternyum-senyum pula. Biarpun belum lama ia belajar permainan catur, namun kini ia pun asik menonton. Adapun pun Hui selelah menghadapi serangan lawannya yang ganas dan galak, segera dapat menyelami takdik permainan lawan. Diam-diam ia merasa girang karena di dalam permainan catur, orang yang mainkan serangan terlampau bernafsu, biasanya pertahanannya sendiri menjadi lemah. Oleh karena ini, sambil mempertahankan diri dan membuat benteng yang amat kokoh, diam-diam pun Hui mengincar dan mencari-cari lewongan yang memungkinkan ia menyerobot dan menyerbu lawan dengan gerakan mematikan. Mulailah ia memancing-mancing dan sedikit demi sedikit mengurangi pertahanannya, membiarkan biji-biji catur lawan memasuki daerahnya dan meninggalkan daerah sendiri sehingga Seng Kaisar Catur tidak terlindung kuat. Melihat betapa keadaan pemuda itu amat terdesak. Siow yang mulai menjadi cemas sekali. Sebaliknya, sambil tersenyum-senyum pangeran Ciong Pak Sui mendesak makin bernafsu, ingin segera mengalahkan lawan dan membuat Kaisar Catur Putih tak berdaya. Untuk menjaga rajanya, Pun Hui sengaja memasang perdana menterinya di belakang kuda, sehingga merupakan penahanan yang biarpun kuat namun kedudukannya buruk sekali. Akan tetapi, sebetulnya ini merupakan pancingan yang lihai. Ketika dengan amat bernafsu pangeran itu menyerang raja dan tertawa-tawa karena tidak lama lagi lawannya pasti kalah, tiba-tiba Pun Hui menggerakkan kudanya ke belakang melindungi raja dan karenanya perdana menterinya terbuka dan langsung merupakan ancaman pada raja hitam yang terbuka kedudukannya. Terkejutlah pangeran itu. Ia cepat menggerakkan biji catur lainnya mundur untuk melindungi raja. Namun kini giliran Pun Hui untuk menyerang. Pemuda ini menggerakkan biji-biji caturnya dengan tepat sekali dan setiap gerakan merupakan ancaman maut bagi kaisar hitam. Lima kali gerakan pula dan matilah raja hitam, tiada jalan untuk lari lagi. Kau menang, Su Heng, kata Xiao Yang dengan gembira sekali dan darah ini lalu berlompat-lompat seperti anak kecil dan memegang tangan Pun Hui, ditariknya keluar dari bangkunya. Bagi orang lain, juga bagi Pun Hui, sikap gadis ini amat mengherankan. Akan tetapi sesungguhnya amat tepat karena tanpa diketahui oleh Pun Hui namun sudah diduga oleh Xiao Yang ketika melihat kekalahannya dengan muka merah pangeran itu lalu mengirim tendangan dan bawah meja mengarah anggota tubuh berbahaya dari pemuda itu. Kalau saja Pun Hui tidak ditarik oleh Xiao Yang, tentu ia akan menjadi mayat terkena tendangan itu. Andai kata ia memiliki kepandaian tinggi pun belum tentu ia akan dapat mengelak dari serangan menggelap yang tiba-tiba ini, apalagi memang ia belum belajar ilmu silat sama sekali. Karena darah itu keburu membetot lengan Pun Hui, maka pangeran Cheong Pak Sui menarik kembali tendangannya dan ia bangkit dengan muka merah. Hebat sekali kepandaianmu bermain catur, katanya sambil menjurah kepada Pun Hui. Aku terima kalah, Lim Sio Chai, hal itu hanya mungkin terjadi karena kau memang sengaja berlaku murah hati dan mengalah. Xiao Wong, ya, kata Pun Hui merendah, akan tetapi ia merasa bangga. Sekali kepada Xiao Yang, karena bukankah kemenangannya ini berarti memungkinkan gadis itu menerima kembali kudanya. Sekarang giliranku untuk mencoba kepandaianmu naik kuda, kata Xiao Yang kepada pangeran itu dengan sinar macem mengejek. Baik, baik, Nona. Jangan kau girang-girang dulu, masih ada satu pertandingan lagi. Akan tetapi aku sudah mengetahui nama Suhengmu, akan tetapi kau sendiri, siapakah namamu, Nona namaku Xiao Yang. Sudahlah, soal nama tak perlu diributkan benar. Lebih baik lekas kau keluarkan Ang Homa dan mari kita segera mulai pertandingan ini, pangeran itu tertawa bergelak. Ha, 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 jangan khawatir, Nona. Kudamu telah dipersiapkan di Tegal sebelah barat kota. Marilah kita ke sana dan segera kita mulai berlumba, mendengar ini, hati Xiao Yang girang sekali. Tadinya ia masih merasa khawatir karena kalau sampai terjadi pertempuran yang ia duga pasti akan terjadi di dalam bangunan ini, ia merasa kurang leluasa. Pangeran itu tentu mempunyai banyak anak buah dan kalau sampai terjadi pengeroyokan, di tempat tertutup itu ia akan merasa rugi, apalagi kalau harus melindungi pun hui. Akan tetapi di luar, di udara terbuka, ia akan merasa lebih leluasa. Karena ini ia merasa lega, dan mengambil keputusan apabila ia sampai kalah dalam pacuhan kuda, ia akan mendesak pangeran itu untuk melanjutkan pibuh di tempat pacuhan kuda itu saja. Ketika mereka tiba di lapangan rumput di sebelah barat kota, tempat yang amat sungi, benar saja di situ sudah berkumpul sedikitnya 20 orang anak buah pangeran itu dan 2 ekor kuda sudah berada di tempat itu pula. 6 orang kaki tangan pangeran itu memang semenjak tadi mengikuti rombongan ini, seakan-akan mereka ini tidak mau terpisah dan pangeran Ciong Paksui. Sebetulnya 6 orang ini adalah pengawal pribadi dari pangeran itu. Melihat bahwa seekor di antara 2 kuda itu adalah Ang Homa, si Yaw yang menjadi girang sekali dan ia berlari cepat menghampiri kudanya, terus memeluk leher dan menepuk-nepuk bunggung kuda itu. Memang benar kata-kata pangeran tadi, Ang Homa kelihatan terawat baik bulunya bersih mengkilap dan agaknya ia sudah kenyang. Hanya sedikit yang menarik perhatian si Yaw yang, yakni kudanya ini kelihatan pendiam dan amat jinak, bahkan matanya yang biasanya bersinar penuh perasaan, kini nampak seperti matu yang muram. Akan tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk menyelidiki keadaan kudanya lebih lama, karena pangeran Ciong Paksui telah melompat ke atas punggung kudanya, yakni seekor kuda berwarna coklat yang tinggi besar dan nampaknya kuat sekali. Kuda ini tingginya melebih Ang Homa dan sekali pandang saja taulah si Yaw yang bahwa kuda itu pun seekor kuda yang amat baik dan kuat. Namun ia tidak gentar dan bahkan di dalam hatinya ia merasa yakin bahwa kuda merahnya pasti akan menang dalam pacuhan ini. Mari kita mulai kata pangeran itu, kau lihat lapangan kerumput ini, nona? Nah, kita berpacu mengelilingi lapangan kerumput ini sejauh lima kali putaran. Kita mulai dari sini dan berakhir di sini pula, si Yaw yang dengan tenang lalu melompat ke atas punggung Ang Homa gerakannya yang lincah dan riagan sekali membuat kugum semua orang. Pangeran, bagaimana kita hendak berpacu? Dengan care bebas ataukah dengan syarat-syarat tertentu tanya si Yaw yang dengan suara tenang pula. Mendengar ini pangeran Ciong tertegun. Tak pernah disangkanya bahwa darah ini agaknya seorang ahli berpacu kuda yang mengerti tentang peraturan berpacu pula. Akan tetapi ia masih ragu-ragu dan hendak mengukur sampai di mana pengertian gadis itu, maka ia bertanya, Pura-pura tidak mengerti. Nona, apakah yang kau maksudkan dengan acara bebas Yaw yang tersenyum sindir? Pangeran Ciong, benar-benarkah kau yang terkenal sebagai ahli kuda tidak mengerti ini? Yang disebut berpacu dengan acara bebas, orang yang berpacu boleh mempergunakan segala care dan daya untuk mencapai kemenangan, Ia boleh menghadang perjalanan kuda lawan, boleh memukul kuda, merampas kendali bahkan boleh memukul lawan yang duduk di atas kudanya. Apakah kau menghendaki acara ini? Ataukah kau hendak memakai lain acara pangeran gong merasa heran di dalam hatinya? Ah, tidak taunya gadis ini benar-benar seorang ahli dalam pacuhan kuda. Akan tetapi di luarnya, ia tertawa. Ha, 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 nona si Yaw yang kau kira aku ini seorang kasar yang biadab? Tidak, aku ingin berpacu mengadu kecepatan kuda dan kesigapan penunggangnya. Tidak boleh menyerang lawan, juga tidak boleh menggunakan akal busuk lain, jadilah kata si Yaw yang. Hayo beri tanda mulai seorang anak buah pangeran itu telah memegangi sehelai bendera merah dan ia memang sudah siap semenjak tadi. Setelah mendapat isyarat dari pangeran itu, ia mengebutkan bendera merah itu dan pacuampun dimulailah. Si Yaw yang memeluk leher kudanya dan menggentak dengan kakinya. Ang Homa melompat ke depan bagaikan terdurung oleh tenaga yang besar sekali dan mulailah dua ekor kuda itu berlari cepat sekali. Namun baru seputaran saja sudah dapat dilihat bahwa Ang Homa benar-benar dapat berlari lebih cepat daripada lawannya. Apalagi kalau si Yaw yang yang menungangnya, gadis itu seakan-akan tidak menginjak tanah. Bagus teriak pun hui girang melihat nona itu telah menang beberapa tombak jauhnya, baru dalam satu kali putaran saja. Ang Homa, terbanglah. Terbanglah cepat ia berteriak-teriak seperti laku seorang pecandu pacuhan kuda yang menjagoi kudanya dalam taruhan uang besar. Biarpun ia sudah mencambuki kudanya dan berusaha sedapat mungkin untuk mengejar, namun pangeran Ciong harus mengakui keunggulan kuda merah itu, ia masih saja kelihatan tertawa-tawa, seakan-akan tidak khawatir kalah sama sekali. Tiga putaran sudah dilalui dan selalu kuda Ang Homa mendahului lawannya, kini sampai setengah putaran jauhnya. Dan kuda coklat masih terus mengejar cepat. Pada putaran keempat, tiba-tiba Ang Homa terhuyung-huyung dan kalau si Yaw yang tidak cepat melompat turun dan memegangi kendali kuda itu, tentu Ang Homa akan terjungkal ke depan. Kuda itu terengah-engah, meringkik-ringkik, tubuhnya gemetar peluhnya membasai seluruh tubuh dan ia tak kuat lari lagi. Anak buah pangeran Ciong bersorak-sorak melihat betapa kuda pangeran itu dapat menyusul dan bahkan terus berlari cepat satu kali lingkaran lagi, berarti sudah lima. Putaran dan kuda Nona itu masih saja berdiri muntah-muntah. Pun Hui mengerti gelagat dan untuk mencegah jangan sampai Nona itu mendapat malu serta hendak menghiburnya, ia lalu berlari menghampiri si Yaw yang. Ternyata gadis itu wajahnya pucat sekali dan melihat Pun Hui, ia berkata marah, akan ku hancurkan kepala pangeran Jahanam itu, katanya perlahan. Ia telah meracun Ang Homa, mendengar ini Pun Hui menjadi pucat. Ia melihat si Yaw yang menggerakkan tangan hendak mencabut pedangnya, maka ia cepat memegang lengan tangan gadis itu. Sumoy, jangan berlaku bodoh, Su Heng, aku bukan pengecut. Kejahatan harus dibalas dengan kekerasan yang adil nanti dulu, Sumoy. Salah sekali pikiranmu itu. Kalau kau menyerang mereka, kau akan rugi besar. Pertama-tama kau akan menimbulkan keributan dan permusuhan sehingga Ang Homa yang terkena racun takkan mendapat obat. Kedua, kau berarti akan melanggar peraturan sehingga kau berada di pihak salah. Ketiga, kalau kau menyerang dengan kekerasan, tentu kau akan dikeroyok. Keempat, penyeranganmu itu akan berarti bahwa kita sudah kalah dalam pertandingan dan pertaruhan ini dan kalau kita memaksa mereka menyerahkan kuda, namamu akan rusak di dunia Kang Ong sebagai seorang gagah yang tidak memegang janjinya, si Yau yang tertegun. Tak pernah ia berpikir sejauh itu. Bukan main luasnya pandangan pemuda ini. Ia mengangguk-angguk dan bertanya, Habis, bagaimana baiknya, Su Heng? Mereka telah meracun kudaku, apakah aku harus diam saja? Tentu saja tidak, kata Pun Hui berbisik, kau pura-pura tidak tahu tentang kuda ini dan mengaku kalah. Kemudian kau tentu akan menghadapi dalam pertandingan terakhir, yakni pertandingan silat. Nah, di dalam pertandingan ini, aku mengharap saja sepenuh hatiku agar kau dapat mengatasinya, kau mengalahkan dia, akan tetapi jangan sekali-kali membunuhnya, hanya kalau bisa membuat dia tidak berdaya dan mengancam agar supaya ia mau mengobati dan mengembalikan kuda serta berjanji takkan mengganggu kita. Bukankah ini lebih halus dan lebih baik lagi daripada menghadapi keroyokan mereka? Bukankah lebih baik menghadapi seorang lawan daripada kuliat sedikitnya ada 27 orang lawan dan mau rasanya si law yang memeluk pemuda itu saking girang dan kagumnya, juga karena ia berterima kasih sekali. Memang siasat ini jauh lebih sempurna daripada kalau ia menurutkan nafsu amarah dan mengamuk seperti seorang pengacau yang tidak tahu aturan. Ia lalu menuntun kudanya, menghampiri pangeran Cheong yang sudah turun dan kuda dan dengan bangga menanti kedatangan si law yang dan Pun Hui. Nah, kali ini aku lebih beruntung dan menang katanya. Kita masih seri, dan menurut perjanjian, sampai di sini ia memandang tajam kepada Pun Hui, menurut perjanjian, yang akan maju sebagai wakil kalian untuk menghadapimu, adalah nona ini, bukan kau, Lim Sio Chai. Pun Hui tersenyum geli, mentertawakan dalam hati atas ketololan pangeran ini yang mengira ia lebih liai daripada si law yang. Kami tahu, katanya, dan orang gagah takkan menarik kembali omongannya. Memang tadi aku kalah karena sedang sial, kata si law yang, menahan amarah sedapat mungkin dan senyumnya masih manis dan makin lebar saja, akan tetapi matanya makin bercahaya tajam, kudaku tiba-tiba saja menderita sakit. Biarlah, untuk penghabisan kali aku mengharapkan petunjuk dari pangeran Cheong. Dalam pertandingan terakhir ini aku minta agar supaya dilakukan di sini saja, tempatnya lebih luas. Bagaimana yang kau kehendaki, pangeran? Dengan senjata atau bertangan kosong dengan senjata, kata pangeran Cheong Pak Sui cepat, karena ia tidak melihat nona ini membawa senjata maka segera mencari keuntungan oleh kenyataan ini, akan tetapi jangan di sini lebih baik di lian butia di rumahku. Di sana banyak tersedia segala macam senjata dan kau boleh memilih sebuah di antaranya, si law yang menggeleng kepalanya. Aku menerima permintaanmu untuk menggunakan senjata dalam pidu ini, akan tetapi tidak di sana harus di tempat ini juga. Tentang senjata, terima kasih, aku tidak perlu pinjam senjatamu, akan tetapi kau tidak bersenjata, biarlah, aku akan mencari di sini saja, akan tetapi, tidak boleh kau meninggalkan tempat ini lebih dulu untuk mencari senjata, pangeran itu berkata dengan licin sekali. Tak perlu pergi dari sini, pangeran. Kalau kau sudah siap, lekaslah kau keluarkan senjatamu. Aku akan menghadapimu sekarang juga senyum gadis ini makin lebar saja. Bagus pangeran itu berkata girang sambil menoleh kepada para pengawalnya. Kalian menjadi saksi. Nona ini hendak menghadapiku di sini tanpa pergi mencari senjata. Sambil berkata demikian, Ciong Pak Sui menerima senjatanya yang diberikan kepadanya dari seorang pengawal yakni senjata tombak dengan ronce-ronce merah. Tombak ini panjang dan besar, kelihatannya berat sekali, namun di tangan pangeran itu, kelihatan amat ringan. Aku siap, Nona. Apakah kau hendak menghadapiku dengan tangan kosong saja? Sabar dulu. Pangeran Ciong, jangan kira bahwa aku akan menghadapimu dengan tangan kosong. Lihat pedangku begitu tangan gadis ini menyambar ke beslik bajunya, berkelebat sinar kuning mas dan tahu-tahu Kim Kong Kiam telah berada di tangan kanannya. Ciong Pak Sui terkejut sekali melihat pedang yang bercahaya itu. Ia maklum bahwa lawannya ini mempergunakan sebatang pokiam, pedang mustika. Akan tetapi ia tidak merasa gentar dan segera membentak keras, Nona, awas senjata sambil berkata demikian, tombaknya menyerang dengan ilmu tombak yang disebut Sao Jeng Kun Gio Hoat, ilmu tombak untuk menyeram pangeribuan tentara. Gerakan tombaknya cepat dan kuat sekali, sehingga ketika tombak itu bergerak-gerak, terdengar bunyi mengaung dan ujung tombak berpecah-pecah, seakan-akan menjadi beberapa batang banyaknya. Siao yang cepat menangkis dan mengerahkan Kim Kong Kiam untuk merusak tombak itu. Akan tetapi ketika pedangnya beradu dengan tombak, hanya suara keras terdengar namun tombak itu tidak rusak sama sekali, tanda bahwa tombak itu pun terbuat daripada bahan logam yang keras dan baik. Dan hebatnya, setiap kali tombaknya ditangkis, tombak itu berbalik dan melanjutkan serangannya dengan gagal yang tidak kurang. Berbahayanya, karena gagang logam itu dipergunakan untuk menotok jalan darah. Barulah sanjurus saja, tahulah keduanya bahwa mereka berhadapan dengan lawan yang tangguh. Diam-diam pangeran itu merasa menyesal sekali mengapa ia tidak bisa melihat orang dan berani mencari gara-gara kepada nona ini yang ternyata memiliki kepandayan luar biasa sekali. Pedang nona ini lenyap berubah menjadi segulung sinar kuning emas dan kemana saja tombaknya menyambar, selalu dihalau pergi oleh gulungan sinar itu. Baru nona ini saja sudah begitu lihai apalagi suhengnya itu kalau turun tangan. Sementara itu, si Aoyang juga mendapat kenyataan bahwa lawannya ini memang benar-benar lihai sekali ilmu silatnya, ia pernah menghadapi Bu Beng Sin Kai dan Sam Tau Liok Chi yang kedua orang pembantu dari Sintung Lokai si Raja Pengemis, akan tetapi kalau dibandingkan dengan mereka berdua ini, kepandayan pangeran Chiang masih jauh lebih lihai. Bahkan, harus ia akui bahwa kepandayan pangeran ini masih lebih tinggi daripada kepandayan Tioleng Li, putri Raja Pengemis itu. Oleh karena ini, si Aoyang berlaku hati-hati sekali dan setiap gerakannya ia lakukan dengan pengorahan tenaga serta kelincahan yang sudah terlatih hebat, ia kalah tenaga namun menang lincah serta dalam hal ilmu silat, ilmu pedangnya tak perlu menyerah kalah terhadap ilmu tombak dari pangeran itu. Sama sekali si Aoyang tidak tahu bahwa ilmu tombak yang dimainkan oleh pangeran itu adalah ilmu tombak yang dipelajarinya dari Pat Jiu Giamong Lim Po Chuhan yang pernah ia dengar namanya dari ayah bundanya. Sebaliknya, pangeran Chiang Pak Sui juga tidak menduga bahwa ia berhadapan dengan puteri dari Tiante Tiamong Song Bun Sen. Biarpun ia belum pernah bertemu dengan pendekar besar ini dan tidak mengenal pedang Kim Kong Kiam yang dimainkan oleh si Aoyang, namun nama besar Tiante Tiamong sudah lama ia dengar. Setelah ia bertempur 30 jurus lebih dan keadaan mereka masih berimbang, si Aoyang menjadi penasaran sekali. Tadinya ia hanya mainkan Kim Kong Kiam Sui saja, akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa lawannya terlalu tangguh, ia lalu membentak keras dan tiba-tiba pangeran Chiang Pak Sui menjadi terkejut dan matanya si Aoyang. Pedang di tangan gadis itu kini menyambar-nyambar dengan gerakan yang luar biasa sekali, bukan lagi merupakan segulung sinar pedang yang masih dapat ia hadapi dengan tombaknya, melainkan tiba-tiba terpecah menjadi enam gulung sinar pedang yang kecil-kecil dari ia yang mengurung serta menyerangnya dan enam jurusan, kanan-kiri, depan-belakang, bawah dan atas. Inilah T.E. Coan Liu Kiam Sui, raja dari sekalian ilmu pedang. Pangeran Chiang Pak Sui mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya, lalu memberi tanda dengan suitan mulutnya agar kawan-kawannya maju mengeroyok lawan. Akan tetapi, si Aoyang begitu melihat hal ini, mengkhawatirkan keadaan Pun Hui, maka ia mendapat akal dan berkata, Su Heng, kalau tikus-tikus itu bergerak maju, kawakililah aku menghancurkan kepala pangeran busuk ini dan biarkan aku yang memberi hajaran kepada para tikus itu gertakan ini berhasil. Menghadapi gadis ini saja pangeran Chiang sudah sibuk sekali, apalagi kalau harus menghadapi Su Hengnya. Ia lalu mementak kepada orang-orangnya supaya mundur kembali dan pada saat itu, terdengar suara keras dibarengi dengan terpentalnya tombaknya yang ternyata terbabat putus di bagian leher. Gagang tombak ITN memang terbuat daripada logam yang berbeda dengan kepala tombak, mana dapat menahan sabetan Kim Kong Kiam? Chiang Pak Sui biarpun merasa kaget dan gentar, namun tidak mau menyerah kalah begitu saja. Ia masih dapat mempergunakan gagang tombaknya sebagai toya dan masih mengamuk hebat. Namun, dengan enaknya, berturut-turut pedang di tangan si Aoyang membabat putus gagang tombak itu sehingga akhirnya tinggal pendek saja. Pangeran Chiang mandi keringat. Permainan silatnya sudah kacau dan ngawur sehingga sebuah tendangan kilat melayang ke dadanya tanpa dapat ia lakan pula. Tubuhnya terlempar ke atas lalu terbanting jauh. Si Aoyang tidak mau berhenti sampai di situ saja, karena ia teringat akan nasihat pun hui. Maka cepat ia melompat dan sedetik kemudian, ujung pedangnya telah ditodongkan ke arah tenggorokan pangeran itu dan ia berkata dengan suara dingin. Pangeran yang curang. Kalau suhengku tidak mempunyai hati yang penuh welas asih dan sabar, tentu pedangku ini sekarang sudah kulanjutkan menusuk lehermu agar kau mampus. Eh, eh, dona. Bagaimanakah ini? Aku sudah kalah, ini aku terima dan kau boleh mengambil taruannya. Bawalah kudamu dan alat catur itu, akan tetapi mengapa kau masih menghina aku? Apakah inilah ku seorang gagah kata pangeran itu dengan wajah pucat? Si Aoyang tertawa menyindir. Bangsa terendah. Kau masih berpura-pura bersikap seakan-akankah seorang tokoh Kang Owi yang terhormat dan gagah. Akan tetapi apakah kau kira aku tidak tahu bahwa kudaku Ang Homa itu telah kau beri makanan beracun? Dan apakah kau kira aku tidak tahu bahwa kau memang selain bermaksud merampas kuda, juga mau menjatuhkan kami berdua dengan jalan curang apa? Apa kehendakmu sekarang, nona pangeran itu memotong bicara si Aoyang karena merasa malu, bingung, dan juga takut. Kau harus dapat menyembuhkan kudaku, memberikan alat catur itu kepada kami dan berjanji takkan mengganggu kami lagi. Kalau kau tidak lekas melakukan semua permintaan ini, tentu lehermu akan tertembus pedang dan semua orangmu akan dihancurkan oleh suhengku. Pangeran Krong Pak Sui pernah diberitahu oleh mendiang suhunya, yakni Pat Jiu Giamong Lim Po Coan, bahwa ilmu tombak yang telah dipelajarinya itu sudah amat tinggi. Kecuali murid-murid tokoh besar dunia persilatan, yakni empat yang lain seperti Mo Bin Sien Kun, Kim Kong Tai Su, Lan Hai Lomo dan Bu Tek Kiamong, agaknya sukar untuk mengalahkannya. Akan tetapi sekarang ia jatuh oleh pedang seorang gadis yang baru belasan tahun usianya. Nona Si Aoyang, kau benar-benar berani sekali menghina aku, seorang pangeran mentaknya marah. Dunia orang gagah tidak membedakan pangkat atau harta. Yang ada hanya dua golongan, yakni yang baik dan yang jahat harus dibasmi, kata Si Aoyang dengan suara lantang. Akan tetapi, aku adalah murid dari Pat Jiu Giamong. Apa setelah mendengar nama ini kau tidak memandang muka mendiang orang tua itu kebetulan sekali, gurumu itu memang musuh besar ayahku, Tian Te Tiamong mendengar nama ini, pucatlah wajah pangeran Cheong. Celaka! Orang-orangku bermata buta. Hayo kalian penuhi semua permintaan Li Tai Hiap, Nona Pendekar Besar, ini serunya kepada semua orangnya. Kuda Anghara lalu diberi minum obat penawar racun, kemudian seperangkat alat catur diberikan kepada Pun Hui. Bahkan setelah dilepaskan oleh Si Aoyang, pangeran itu memberi hormat dengan sopan dan memberi persembahan sekantong uang emas sebanyak 50 cil lebih. Si Aoyang tidak sudi menerima persembahan ini, akan tetapi Cheong Pak Sui berkata, harap Li Tai Hiap sudi menerimanya, biarlah ini sebagai tanda penghargaan dan pernyataan maaf dari ku yang telah berlaku sembrono. Akhirnya diterima juga lah pemberian ini oleh Si Aoyang dan kedua orang muda itu lalu berpamit pergi. Mereka menuju ke rumah penginapan, mengambil kuda tunggangan Pun Hui dan buntalan pakaian mereka, lalu mereka melanjutkan perjalanan pada hari itu juga. Sumoy, kau benar-benar amat mengagumkan. Kalau tidak karena kepandayanmu yang luar biasa itu tentu kita telah mengalami bencana hebat di tangan pangeran itu, kata Pun Hui di tengah perjalanan. Su Heng, semua berjalan dengan baik berkat adanya kau, eh, jangan kau menyindir, Sumoy. Aku sudah merasa malu sekali karena disangka orang memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripadamu, siapa menyindir, Su Heng. Memang aku bicara terus terang, kalau tadi ku katakan bahwa memang kaulah yang telah menolong kita terbebas daripada bahaya. Kalau saja aku menurutkan nafsu marah, tidak mentaati nasihatmu. Mungkin akan terjadi sebaliknya. Di samping itu persangkaan mereka bahwa kau memiliki kepandayan tinggi bukanlah hal yang memalukan, bahkan hal itu patut dibuat bangga, karena hal itulah yang membuat mereka itu takut untuk mengangkat tangan. Akan tetapi, kalau kelak mereka bertemu lagi dengan aku dan melihat bahwa sebetulnya aku tidak bisa apa-apa, bukankah aku yang akan malu sekali mengapa kau mengkhawatirkan hal itu? Bukankah kau adalah murid dari Apsupek dan akan menjadi seorang gagah kelak mendengar ini? Pun Hui tersenyum dan berkata, aku mengharapkan pertolonganmu untuk kelak memintakan ampun kepada suhu dan untuk sedikit mengisi kekosongan dalam diriku sehingga tidak terlalu memalukan kelak kalau bertemu lagi dengan mereka, siau yang mengangguk-angguk. Pengalaman yang dialami oleh dua orang muda itu membuat hubungan mereka menjadi makin nerak saja dan biarpun keduanya maklum bahwa kepandayan Pun Hui masih jauh sekali untuk patut menjadi suheng, namun siau yang merasa bahwa pemuda itu memang suhengnya sendiri dan ia pun selalu taat akan semua nasihat. Sebaliknya, Pun Hui menganggap siau yang seperti semuanya sendiri dan ia tidak ragu-ragu untuk mengemukakan pandangannya tentang hidup yang tentu lebih masak karena pemuda ini telah banyak mempelajari filsafat dari kitab kuno. Perjalanan dilakukan dengan cepat sekali karena kini kuda Anghoma sudah sembuh sama sekali, dan kuda yang ditunggangi oleh Pun Hui juga bukan kuda lemah. Siau Yau memang sengaja mengambil jalan dari utara karena gadis ini bermaksud hendak mengunjungi kota raja lebih dulu sebelum menuju ke pulau Sam Liyong Tu. Ia mendengar dari penuturan Teg Hang bahwa pulau itu termasuk dalam kepulauan Chowisan di sebelah selatan pelabuhan Siang Hai. Keterangan ini cocok dengan petunjuk yang ia dapat dari Pun Hui, maka kini mereka bermufakat untuk menuju ke timur dan setelah tiba di pantai laut, hendak menggunakan perahu berlayar di sepanjang pantai timur daratan Tiongkok, terus ke selatan menuju ke Siang Hai, sengaja gadis ini mengambil jalan memutar, bukan tanpa maksud. Telah lama sekali ia ingin mengembara dan selalu dihalangi dan tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Sekarang ia mempunyai keinginan hendak mencari pembuat peta yang dianggapnya sengaja memancing datang ayahnya, dan dalam kesempatan ini ia hendak menjelajah semua provinsi lebih dahulu. Ia pun berpikir bahwa banyak kemungkinan ayah bundanya atau kakaknya akan menyusulnya. Kalau ia langung menuju ke kepulauan Chowasau, tentu ia akan tersusul dan maksudnya untuk merantau akan gagal. Demikianlah setelah tiba di pantai, si Yau yang lalu dibawa oleh Pun Hui mengunjungi seorang sahabatnya di Teng Sin yang berada di pantai Laut Pohai. Sahabatnya ini seorang sitan dan pernah menjadi kawan sekolahnya ketika Pun Hui menempuh hujan di kota Raja Daulu. Tan Suu Chai seorang laki-laki setengah tua yang mewarisi sebuah rumah gedung dan beberapa bidang sawah. Orangnya peramah sekali dan terpelajar, dan kedatangan Pun Hui bersama si Yau yang diterima dengan gembira. Kepada Tan Suu Chai inilah kuda Ang Homa dan kudanya sendiri dititipkan dengan pesan agar dirawat baik-baik dan kelak akan diambil kembali. Setelah mengaturkan terima kasih, si Yau yang dan Pun Hui lalu mencari nelayan yang banyak tinggal di tepi pantai, dengan beberapa tel lemas pemberian dari pangeran muda Ciong, si Yau yang membeli sebuah perahu yang kecil namun yang diperlengkapi dengan dua buah dayung yang kuat dan seperangkat layar yang mesaih baru. Maka berangkatlah dua orang muda ini berlayar di sepanjang pantai, terus menuju ke selatan. Perjalanan hanya ditunda kalau keduanya ingin makan dan beristirahat. Di waktu matahari amat teriknya, keduanya lalu mendayung perahu dan mendarat, mencari tempat yang teduh. Diam-diam kesempatan seperti inilah Pun Hui tidak menyanyiakan waktunya dan mulai mempelajari ilmu silat dari si Yau yang. Sebaliknya gadis itu banyak mendengar sajak-sajak indah dan mempelajari atau memperdalam pengetahuannya tentang kesusastraan dan filsafat. Sepasang orang muda ini diam-diam makin terikat rat satu kepada yang lain. Sikap keduanya saling sopan dan sama sekali tidak memperlihatkan tanda saling mengasihi, namun hubungan mereka benar-benar seperti seorang suheng terhadap sungainya. Makin sukalah hati si Yau yang ketika mendapat kenyataan bahwa memang pemuda sastrawan itu sopan sekali, tidak pernah berlaku atau bicara secara kurang ajar. Sebaliknya Pun Hui makin kagum kepada si Yau yang yang merupakan seorang gadis pilihan, seorang gadis yang cerdik sekali, periang dan memiliki ilmu silat yang tinggi. Perjalanan melalui air lebih cepat dan tidak melelahkan. Kalau angin baik mereka tidak usah keluar tenaga dan mengandalkan lancarnya perantauan itu kepada layar dan angin. Adapun di waktu angin diam, si Yau yang merupakan seorang pendayung yang kuat dan agaknya tak kenal lelah. Hubungan antara dua orang muda ini makin akrab, dan biarpun dari mulut mereka tak pernah terdengar kata-kata yang menyatakan isi hati mereka, namun pandang matu yang mesra kadang-kadang menyatakan seribu satu ucapan yang membawa suara hati masing-masing. Setelah keluar dan laut toh air dan memasuki laut kuning, perau bergerak maju cepat sekali. Berpekan-pekan mereka tiba di laut Tiongkok Timur. Kepulauan Tawisan sudah nampak berkelompok dan jauh. Sumoy, itulah pulau-pulau yang menjadi tujuan kita, kata Pun Hui sambil menunjuk ke arah pulau-pulau kecil di sebelah timur. Mereka mendarat dan berteduh di bawah pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai, karena hawa amat panasnya. Si Yau yang memandang dengan hati tertarik. Yang manakah pulau Sam Liong Tu, suheng kita akan selidiki, tentu takkan jauh dari pulau kosong yang dijadikan sarang bajak-bajak laut. Akan tetapi, sumoy, bajak-bajak laut itu ganas dan kejam sekali, bagaimana kalau kita nanti bertemu dengan mereka si Yau yang merabah pedangnya sambil tersenyum. Apa kau takut? Pun Hui menggeleng kepala. Takut sih tidak hanya aku merasa khawatir apakah kau akan dapat bertahan menghadapi keroyokan manusia buas itu, si Yau yang menjadi merah mukanya. Suheng, kau memang aneh sekali. Kalau andai kata aku tidak dapat bertahan, apakah kau kira kau juga takkan tertimpa bencana? Kau hanya mengkhawatirkan aku, akan tetapi lupa kepada dirimu sendiri, Pun Hui menghela nafas. Mengapa aku harus memusinkan soal diriku, sumoy? Bagai ku sendiri, aku tidak khawatir. Nasibku sudah cukup buruk, dan terserahlah apa yang akan menimpa diriku selanjutnya. Hanya bagimu, akan sakit hatiku kalau melihat kau menderita, makin merah muka si Yau yang. Sudahlah, kau memang terlalu baik. Mari kita berangkat, sudah cukup kita beristirahat. Mereka lalu menaikkan guci air yang mereka isi penuh dan darat, masuk ke dalam perahu dan segera perahu kecil itu bergerak menuju ke kepulauan Cowsan. Karena Pun Hui memberitahu bahwa laut antara pulau-pulau itu terdapat banyak ikan buas, si Yau yang tidak lupa untuk membawa batu-batu kecil sebesar ibu jari kaki, yakni batu-batu karang yang putih dan keras. Baiknya angin tenang-tenang saja sehingga perahu mereka meluncur cepat tanpa gangguan. Setelah perahu mendekati kelompok pulau, tiba-tiba si Yau yang menunjuk ke depan dan berkata tenang, agaknya itulah ikan-ikan hiu yang kau katakan tadi, Su Heng, Pun Hui memandang dan biarpun ia seorang tabah, namun apa yang dilihatnya membuat ia merasa ngeri juga. Dari depan nampak barisan ikan yang membuat air laut bergelombang dan barisan ikan ini nampak kehitaman, kadang-kadang timbul di permukaan air dan kelihatan mulut ikan yang mengerikan. Pernah ia melihat barisan ikan seperti ini, akan tetapi ia melihat dari sebuah kapal besar yang aman, tidak dari perahu kecil seperti yang mereka naiki sekarang ini, perahu yang besarnya mungkin kalah oleh seekor di antara ikan-ikan itu. Tenang, Su Heng kata si Yau yang dan gadis ini menggerakkan tangan kinnya berulang-ulang ke arah barisan ikan itu. Terdengar air bergelombang dan di antara barisan ikan itu menjadi kacau. Ternyata bahwa beberapa butir batu yang disambalkan oleh si Yau yang mengenai sasaran. Tiap butir yang mengenai kepala ikan, merupakan peluru-peluru yang menembus tulang kepala DSN cukup membuat ikan itu bergulingan. Darah yang keluar dari luka menjadi sasaran ikan-ikan lain dan ikan-ikan yang luka segera dikeroyok, dijadikan mangsa. Sumoy, celaka, dari kanan itu kata Pun Hui. Si Yau yang menengok, dan betul saja, dari sebelah kanan datang pula serombongan ikan dengan cepatnya. Biarku beri bagian kepada mereka kata si Yau yang dan darah perkasa ini segera membagi-bagikan batu-batunya dengan kedua tangan. Terjadilah hal yang sama seperti kelompok ikan di depan tadi. Beberapa ekor ikan yang terluka oleh peluru batu yang disambitkan oleh si Yau yang, menjadi korban keroyokan kawan sendiri dan dijadikan mangsa. Akan tetapi, tiba-tiba Pun Hui berkata, Lihat, Sumoy, beberapa ekor ikan menuju ke sini. Si Yau yang memandang dan benar saja. Beberapa ekor ikan hiu berenang cepat dan kanan-kiri menyerang perahu, ia berpikir cepat. Kalau ia menyerang dengan batunya dan membuat ikan-ikan itu terluka di dekat perahu, akan berbahayalah keadaan mereka. Tentu ikan-ikan lain akan datang mengeroyok ikan-ikan yang terluka dan kalau hal ini terjadi di dekat perahu, maka perahu mereka dapat terguling dan sekali mereka terlempar keluar perahu, tak dapat diragukan lagi tentu mereka akan menjadi mangsa ikan-ikan liar ini. Suheng, kesinikan dayungmu dan kau berpeganglah kuat-kuat pada pinggiran perahu seru si Yau yang. Lalu dengan kedua dayung di tangan kanan-kiri, gadis ini melompat ke atas dan tahu-tahu ia telah menggunakan kedua kakinya untuk menunggang badan perahu seperti orang menunggang kuda, kemudian setelah ikan-ikan itu datang dekat, ia menggunakan dua batang dayungnya menekan kepala ikan di kanan-kiri. Pun Hui hampir berseru kaget ketika tiba-tiba perahu yang mereka tunggangi itu dapat terbang ke atas. Memang perahu itu telah terbang. Ketika si Yau yang menekan kepala-kepala ikan dengan sepasang dayungnya, gadis ini mengerahkan tenaga luakang. Sambil meminjam kepala ikan-ikan itu, gadis ini menekan tiba-tiba dan tubuhnya dienjot ke atas. Perahu berikut pun Hui terbawa oleh kempitan betisnya dan perahu ini meluncur ke atas permukaan air melewati kepala-kepala ikan itu dan turun lagi di depan. Si Yau yang cepat mendayung perahunya dan melihat beberapa ekor ikan mengejarnya, ia lalu menyambit, membunuh empat ekor ikan yang segera menjadi mangsa yang lain. Namun dengan adanya halangan ini, perahu mereka dapat meluncur cepat ke arah kiri tanpa ada gangguan yang menghadangnya. Setelah jauh dari rombongan ikan itu, baru pun Hui sempat bernapas lega. Sumoy, kalau tidak menyaksikan dengan mati sendiri, aku takkan percaya. Kau hebat sekali, seakan-akan main sulap saja yang kau lakukan tadi, si Yau yang tersenyum. Ayah seringkali berkata, bahwa segala sesuatu memang kelihatan aneh dan mentakjubkan bagi orang yang belum mengerti dan belum dapat. Kalau kau sudah mempelajari ilmu tentu hal tadi kau anggap biasa saja, Su Heng, yang diperlukan hanya ketabahan, kesinggapan dan perhitungan yang tepat, akan tetapi, tenagamu tadi benar-benar luar biasa. Siapa orangnya yang dapat melompas sambil menjepit perahu seperti itu? Hampir aku tidak percaya bukan tenagaku yang besar sekali, melainkan berat badan ikan-ikan tadilah. Tenaga mereka yang besar, Su Heng, karena tadi aku hanya meminjam tenaga mereka melalui tekanan dayungku, sambil mendayung perahu, si Yau yang memberi keterangan tentang penggunaan tenaga luakang dan tentang Kero meminjam tenaga. Demikianlah siasat-siasat dalam penggunaan tenaga bagi seorang ahli silat tinggi, Su Heng. Tak perlu kita menghabiskan tenaga sendiri, karena lawan merupakan sumber tenaga yang kita pinjam dan kita pergunakan untuk mengalahkannya, Pun Hui memang belum pernah melihat Pulau Sam Liyong Tu, hanya dapat menduga bahwa pulau tempat tinggal nonas yang cu tentu berada di dekat pulau yang dijadikan sarang para bajak laut. Melihat retan pulau-pulau itu, si Yau yang tertarik kepada sebuah pulau kecil yang nampak dari jauh seperti bukit kecil kehijauan. Ia lalu mendayung perahu mendekati pulau itu. Bukan main girangnya ketika ia melihat pulau itu ditumbuhi pohon-pohon yang mengandung buah-buah yang enak dimakan di antara daun-daun pohon yang sedar kehijauan. Kita mendarat di sini saja kata si Yau yang sambil mendayung perahu ke pinggir. Akan tetapi tiba-tiba Pun Hui berseru, Selaka, Sumoy, Itu mereka datang siapa bajak-bajak laut itu si Yau yang menengok dan benar saja, dari jauh nampak layar-layar hitam mengambang. Beberapa buah perahu dengan cepat sekali meluncur ke arah mereka. Bagus sekali baiknya kita bertemu dengan mereka di sini. Lebih leluasa bagiku untuk menghadapi mereka di darat, kata si Yau yang. Gadis ini cepat menarik perahu mereka ke darat, kemudian berkata kepada pemuda itu untuk duduk saja di dekat perahu. Rombong Nga'a perahu bajak mendekat dan segera kelihatan para bajak yang bertubuh pendek-pendek itu melompat turun sambil berteriak-teriak dan mengacungkan golok dan pedang. Semua ada 20 orang dan mereka ini berlompatan mendekat dengan sikap mengancam. Namun orang-orang keit ini tidak menarik perhatian si Yau yang. Sebaliknya, ia memandang tajam kepada dua orang yang turun paling akhir dari perahu, akan terapi yang cepat mendahului semua bajak dengan jalan mereka yang amat cepat. Melihat kalau mereka berjalan, tahulah si Yau yang bahwa dua orang ini memiliki kepandayan tinggi sekali. Dan orang laki-laki ini adalah seorang tua bertubuh tinggi yang membawa tongkat kepala raga dan seorang. Pemuda berusia dua puluhan yang amat tampan dan gagah, juga bertubuh tinggi. Mereka berdua memakai pakaian yang mewah dan sikap mereka angker sekali. Nonas yang cu, kau pulang dari manakah? Dari jauh orang muda itu berseru dan mendengar suara yang dikirim dari jauh ini, si Yau yang makin heran. Tak salah lagi, benar-benar seorang lawan yang berat. Itulah Tung Hai Sian Jin dan puteranya Sumoy, katapun Hui perlahan dengan suara penuh kekhawatiran. Mereka itu lihai sekali. Kau berhati-hatilah si Yau yang berdebar, ia pernah mendengar nama Tung Hai Sian Jin dari ayahnya dan tahu bahwa kakek itu lihai sekali. Akan tetapi ia tidak takut dan dengan cepat mencabut pedang dan berdiri dengan tenang, menanti kedatangan mereka. Sebentar saja Tung Hai Sian Jin dan Bong Eng Kiat sudah tiba di hadapannya, sedangkan para anak buah bajak laut masih berlari-lari mendatangi. Ketika melihat bahwa nona cantik yang berdiri dengan pedang di tangan ini sama sekali bukan Ong Sian Chu seperti yang tadi disangkanya, Eng Kiat memandang dengan terheran-heran. Apalagi ketika ia mengenal si Yau yang sebagai putri Tiantetia Bong yang pernah dilamar dan dirindukannya, ia berdiri seperti peur. Kau. Kau katanya gagap. Sebaliknya si Yau yang lalu tersenyum dan berkata kepada kakek itu Tung Hai Sian In, sungguh tak tersangka sama sekali kita saling bertemu di tempat ini, seperti juga putranya, Tung Hai Sian Jin bengong dan terheran-heran. Teringat olehnya betapa dahulu, dua tahun yang lalu, putranya tergila-gila kepada gadis ini ditiple. Akan tetapi lamarannya ditolak oleh Tiantetia Bong sehingga ia dan putranya bertempur melawan Raja Pedang itu dan putrinya ini. Dan ia menderita kekalahan. Sekarang gadis ini berada di sini, tentu saja timbul marahnya dan sakit hatinya. Bagus. Putri Tiantetia Bong sengaja datang di sini, memudahkan aku untuk membalas dendam, kata Tung Hai Sian Jin sambil menggerakkan tongkatnya. Ayah, jangan lukai dia, aku masih cinta kepadanya, kata Eng Kiat. Mendengar seruan putranya ini Tung Hai Sian Jin tertawa. Anak manja. Sudah berubah lagi hatimu. Bukankah kau suka kepada murid Lam Hai Lomo dan ingin mengambil dia menjadi istrimu tidak, ayah? Aku lebih suka kepada nona ini. Kalau tidak bisa mendapatkan nona ini sebagai istri, baru aku mau mengambil Sian Chu. Jadi, kau suka kepada keduanya kalau keduanya mau, lebih baik ayah, Tung Hai Sian Jin tertawa bergelak. Akan tetapi si Yaw yang sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Bangsa terneber mulut kotor, makinya dan sinar kuning emas melayang menuju ke tenggorokan Eng Kiat. Pemuda ini sudah maklum akan kelihayan ilmu pedang gadis ini dan dahulu ditiple ia pun hampir saja tewas di ujung pedang kalau saja gadis ini tidak dicegah oleh Tiantetiamong. Maka cepat ia mempergunakan siang kiamnya, sepasang pedangnya, untuk menangkis sambil melompat mundur. Dalam kemarahannya, si Yaw yang mendesak. Terus, akan tetapi tiba-tiba tongkat kepala naga di tangan Tung Hai Sian Jin bergerak menghadangnya sehingga gadis ini terpaksa melayani kakek yang sakti itu. Tung Hai Sian Jin pernah menghadapi Tiantetiamong Song Bun Sem ayah gadis ini dan ia menderita kekalahan oleh ilmu pedang yang luar biasa dan raja pedang itu. Kini ia menghadapi putrinya dan biarpun ilmu pedang yang dimainkan oleh si Yaw yang sama dengan ilmu pedang ayahnya dan hanya tingkatnya kalah sedikit namun tenaga dan pengalaman gadis ini jauh di bawah tingkat ayahnya. Oleh karena itu, pertempuran berjalan ramai sekali. Tung Hai Sian Jin dengan tongkatnya yang berat dan ilmu tongkatnya yang lihai sekali, mengamuk dan bernafsu sekali mengalahkan putri musuhnya ini. Akan tetapi ilmu pedang dari si Yaw yang benar-benar amat mengagumkan. Pedangnya merupakan gulungan sinar kuning emas yang menyilaukan matu dan kemanapun juga tongkatnya menyambar, selalu dapat ditangkis oleh sinar pedang. Sebaliknya, biarpun dengan kelincahannya dan dengan ilmu pedangnya, si Yaw yang seakan-akan berada di pihak yang mendukat, namun tiap kali pedangnya beradu dengan tongkat kakek itu, si Yaw yang merasa telapak tangannya tergetar, tanda bahwa tenaga kakek ini masih lebih besar daripada tenaganya sendiri. Pertempuran ini berjalan seimbang dan sukarlah untuk diduga lebih dulu siapa yang akan menang. Berpuluh jurus telah berlalu dan bayangan Tung Hai, Sian Jin dan Siaw yang telah lenyap diselimuti gundukan sinar pedang dan sinar tongkat. Gulungan sinar pedang demikian ringannya seakan-akan sepucuk api berterbangan, sebaliknya gerakan tongkat mendatangkan angin dan tenaga sehingga debu mengebul tinggi dan daun-daun pohon terkena sambaran angin bergoyang-goyang. Agaknya pertempuran ini akan berjalan lama sekali. Melihat ini, Eng Tiai menjadi khawatir, ia tahu bahwa kini tidak mungkin bagi ayahnya untuk mengalahkan gadis itu tanpa melukainya, maka ia segera menggerakkan sepasang pedangnya sambil berkata, Ayah, mari kita bersama menangkap gadis liar yang cantik ini. Jangan lukai dia, ayah ia melompat dan mulai bergeraklah sepasang pedangnya membantu ayahnya. Ilmu pedang dan engkiat juga sudah tinggi dan kepandainya tidak kalah jauh kalau dibandingkan dengan Siaw yang hanya kekalahannya terletak pada ilmu pedang. Melihat pemuda itu maju, Pun Hui menjadi marah, ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata keras, sungguh tak tahu malu. Dua orang laki-laki mengeroyok seorang gadis muda. Mana ada aturan seperti ini mendengar ini, engkiat membentak keras dan berkata kepada anak buahnya, Beri dia lima puluh kali cambukan biar dia menutup mulutnya seorang Al Gojo bajak menyeringai dan maju mengayun cambuknya ke arah Pun Hui yang segera jatuh. Jangan ganggu dia Siaw yang menjerit sambil melompat hendak menyerang Al Gojo itu, akan tetapi Tung Hai, Sian Jin dan engkiat mencegahnya turun tangan. Terpaksa gadis ini dengan marah sekali memutar pedangnya menghadap keroyokan ayah dan anak ini. Hatinya serasa disayat-sayat ketika ia mendengar bunyi cambuk berkali-kali menimpa tubuh Pun Hui. Biarpun tidak terdengar satu kalipun keluhan atau ratapan dari mulut Pun Hui, namun pemuda yang lemah itu mana kuat menghadapi hukuman cambuk sampai lima puluh kali? Ia telah menjadi pingsan dan selanjutnya tidak merasai lagi perihnya ujung cambuk memecah kulit. Menghadapi Tung Hai, Sian Jin seorang saja keadaannya sudah seimbang, apalagi sekarang engkiat maju mengeroyok. Agaknya Siaw yang masih akan dapat melakukan perlawanan mati-matian dan dekat kalau saja ia tidak melihat keadaan Pun Hui yang membuat kedua kakinya gemetar saking kasihan dan perharunya. Ia mendengar betapapun Hui tadi memaki engkiat dan hendak membelanya, dan sekarang pemuda yang lemah namun gagah perkasa itu dicambuki sampai pingsan tanpa mengadu sedikit pun juga. Melihat betapapun Hui sudah telentang tak bergerak dengan muka pucat dan pakaian penuh darah, lemaslah Siaw yang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Tung Hai, Sian Jin untuk mengirimkan tusukan dengan gagang tongkatnya yang tepat mengenai jalan darah di pangkal lengan gadis itu. Siaw yang mengeluh, pedangnya terlepas dan pegangan lalu ia roboh lemas tak berdaya lagi. Tung Hai, Sian Jin menyuruh anak buahnya cepat-cepat meninggalkan pulau itu dan ia tertawa berkelap ketika melihat putranya dengan wajah girang memondong tubuh Siaw yang dibawa ke perahu bajak. Sambil tertawa-tawa kakek ini memungut pedang Kim Kong Kiam yang tadi terlepas dan tangan Siaw yang, lalu mengikuti putranya menuju ke perahu. Sebentar saja, perahu-perahu bajak itu sudah berlayar pergi, meninggalkan pulau Sambiliong Chu yang kosong dan meninggalkan tubuh Pun Hui yang menggelepak di atas tanah dalam keadaan setengah mati. Seorang pemuda yang gagah mendayung perahunya dengan cepat sekali. Ia memandang ke kanan-kiri dengan heran. Banyak sekali ikan hiu di laut itu, yang mengherankan adalah beberapa ikan hiu yang mati dan mengambang di atas laut, menjadi keroyokan ikan-ikan lain. Aneh, pikirnya. Ikan-ikan ini tidak bisa mati begitu saja, agaknya ada orang telah turun tangan ketika dikeroyok oleh ikan-ikan ini. Pemuda gagah ini buka alain adalah Song Tek Hang, putra dari Tiantetiamong Song Bunsen. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, pemuda ini meninggalkan title atas perintah ayah bundanya untuk menyusul adiknya, Siaoyang. Ia merasa gemas dan mendongkol sekali kepada Siaoyang. Adiknya yang terkenal keras kepala itu. Gadis itu pergi tanpa meninggalkan jejak, hanya memberitahu hendak pergi ke Sam Leong Tu, kemana ia harus mencari. Ayahnya menduga bahwa Siaoyang tentu akan merantau dan sangat boleh jadi Siaoyang pergi ke kota raja yang sudah lama ingin dilihatnya. Tek Hang menyusul ke kota raja, akan tetapi tetap saja ia tidak dapat menemukan jejak adiknya. Hatinya menjadi mendongkol akan tetapi tercampur rasa gelisah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada adiknya yang amat dikasihnya itu? Semenjak kecil Tek Hang amat sayang kepada Siaoyang, dan sungguh pun berkali-kali Siaoyang amat nakal dan mengganggunya, namun ia tetap sabar dan mencinta. Bocah bengal, sekali aku bertemu denganmu, akan ku jelur telingamu sampai merah. Tek Hang mengomel panjang pendek sambil melanjutkan perjalanannya keluar dari kota raja. Ia melakukan perjalanan sambil berhenti di setiap kota untuk melakukan penyelidikan, kalau-kalau adiknya pernah lewat di situ. Oleh karena inilah maka biarpun Siaoyang melakukan perjalanan lebih dulu, darah ini lebih cepat tiba di Sam Leong Tu. Akhirnya Tek Hang tiba di pantai timur dan dengan sebuah perahu ia mencari pulau. Sam Leong Tu di antara kepulauan Chowasan. Ia telah memeriksa dan memenaca peta palsu yang dibawa oleh Chowak Yiu, maka ia segera mencari pulau kurak-kurak dan mencari pulau ketujuh dari pulau ini. Ketika melihat bangkai-bangkai ikan yang terapung dan dijadikan mangsa oleh ikan-ikan lain, pemuda yang cerdik ini telah dapat menduga bahwa tentu ikan-ikan itu sebetulnya dibunuh oleh adiknya sendiri. Tidak tahu pula bahwa di saat ia mendayung perahu menuju ke Sam Leong Tu, adiknya telah bertempur mati-matian melawan keroyokan Tung Hai Sian Jin dan Bongeng Kiat sehingga kemudian tertawan. Ia sedang mengira-ngira di mana letaknya pulau Sam Leong Tu, ketika tiba-tiba ia melihat beberapa buah perahu layar hitam muncul dari pantai sebuah pulau yang penuh dengan pohon. Perahu-perahu ini bergerak dengan cepat sekali. Tet Hang mendayung perahunya hendak mengejar, akan tetapi sebentar saja perahu-perahu itu telah meninggalkannya sehingga pemuda itu membatalkan niatnya, sebaliknya lalu memutar perahu menuju ke pulau yang baru saja ditinggalkan oleh perahu-perahu itu. Tet Hang menaksir bahwa perahu-perahu itu tentulah bukan perahu orang baik-baik, dan tentu perahu-perahu bajak laut karena cat dan layarnya hitam serta bentuknya tidak seperti perahu nelayan atau perahu pedagang. Pemuda ini mendayung perahunya ke pantai pulau dan setelah menarik perahu ke darat, ia melihat tubuh seorang pemuda menggeletak di atas tanah seperti mayat. Pakaian pemuda ini rolek semua, mukanya pucat dan badannya penuh darah. Terkutuk bajak-bajak itu, seru Tet Hang marah, orang ini tentu telah menjadi korban mereka. Segera ia menghampiri dan berlutut di dekat tubuh pemuda yang bukan lain adalah Pun Hui yang masih pingsan. Ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu masih hidup, Tet Hang cepat mengeluarkan seguchi arak dari buntalan pakaiannya dan memberi minum sedikit arak. Pun Hui mengeluh dan siuman kembali. Dengan lega Tet Hang mendapat kenyataan, setelah memeriksa tubuh korban ini, bahwa tidak terdapat luka yang berat melainkan luka-luka di kulit yang pecah-pecah akibat cambukan yang kejam. Pun Hui membuka matanya. Melihat seorang pemuda tampan dan gagah berlutut di dekatnya sambil memegang guci arak, ia segera bangun, tahu bahwa orang ini telah menolongnya. Saudara, kau siapakah dan mengapa kau rebah terluka di tempat ini? Tanya Tet Hang. Pun Hui mengeluh. Tubuhnya terasa sakit-sakit dan berih sekali. Kalau tadi ketika dicambuki ia tidak mau mengeluh, hanyalah karena selain ia tidak sudi memperlihatkan kelemahan di hadapan para bajak, juga ia tidak ingin membuat siau yang menjadi gelisah. Kini karena di situ hanya ada pemuda yang asing baginya ini, ia mengeluh, aduh, mereka bekerja kepalang tangguh. Mengapa tidak dihabiskan saja nyawaku selama orang masih hidup? Ia tidak boleh mengharapkan kematian, kata Tet Hang, dan pemuda ini mengeluarkan seperangkat pakaian dari buntalannya. Kau pakailah pakaian ini untuk mengganti pakaianmu yang robek-robek Pun Hui memandang dan ia merasa suka melihat wajah penolongnya yang gagah itu. Heran sekali, katanya, di tempat seperti ini aku masih dapat bertemu dengan seorang manusia yang berbudimulia. Saudara yang budiman, Siaw Te adalah Lim Pun Hui, seorang kutu buku yang lemah dan bodoh, yang membiarkan dirinya dicambuki bajak tanpa dapat membalas, lebih-lebih lagi yang membiarkan sumoinya tertawan oleh bajak laut. Kasihan sumoin, Siaw Yang, bagaimana nasibmu ucapan ini dikeluarkan oleh Pun Hui dengan suara berduka sekali? Terkejut hati Tet Hang mendengar pemuda ini menyebut nama adiknya. Akan tetapi ia pikir bahwa tentu yang dimaksudkan itu adalah seorang gadis lain, karena mana mungkin adiknya menjadi sumoin dari orang ini. Sumoinmu itu, mengapakah dia tanyanya? Aku mengantar sumoin ke pulau ini dan bertemu dengan bajak laut yang dipimpin oleh Tung Hai Sian Jin dan putranya. Dengan gagah perkasa sumoin melawan mereka dan aku, aku yang lemah dan bodoh tak berdaya menolong, bahkan aku lalu dicambuki oleh bajak dan sumoin, sumoin tentu tertawan oleh mereka karena sekarang aku tidak melihat dia dan para bajak itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.